Assalamualaikum para sahabatku seiman yang dicintai Allah Kisah Nabi Adam yang wafat di kafani kain dari surga Ketika Nabi Adam alaihi salam yang merupakan manusia pertama ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala menemui ajalnya, beliau memperoleh perlakuan khusus dari para malaikat. Ibnu Katsir dalam bukunya Kosos Al-Anbiya, mengemukakan bahwa Adam alaihi salam wafat pada hari Jumat. Di mana kemudian malaikat menemui beliau sambil membawa balsam, wawangian, dan kain kafan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berasal dari surga. Jumat adalah hari Adam alaihi salam menjemput ajal juga diketahui melalui sabda Rasulullah yang diriwayatkan Abu Lubabah al-Badri. Beliau Rasulullah menuturkan, penghulu hari, Saidul Ayam, adalah hari Jumat, dan ia adalah seagung-agungnya hari bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih agung bagi Allah daripada hari Raya Fitri dan Ada. Dan pada hari Jumat itu terdapat lima kejadian, yaitu, Allah menciptakan Adam alaihi salam, Allah menurunkan Adam ke dunia, Allah mewafatkan Adam, hari Jumat adalah saat yang tidaklah seseorang memohon kepada Allah melainkan pasti dikabulkan selama ia tidak meminta barang yang haram, dan pada hari itu akan terjadi kiamat. Tidak ada malaikat yang dekat kepada Allah, langit, bumi, angin, gunung-gunung, lautan melainkan semuanya mencintai hari Jumat. Hadits Riwayat Ahmad Ibn Majah Kisah Wafatnya Nabi Adam alaihi salam Masih dari Kosos al-Anbiya, Ubay bin Ka'ab meriwayatkan hadits mengenai kisah wafatnya Adam alaihi salam. Ia berkata, Sesungguhnya ketika menjelang wafatnya, Adam alaihi salam berkata kepada anak-anaknya, Wahai anak-anakku, aku menginginkan buah-buahan dari surga. Ka'ab melanjutkan, kemudian anak-anak Adam alaihi salam pun segera mencari buah-buahan itu untuk ayah mereka. Mereka lalu ditemui oleh para malaikat yang membawa balsam dan kain kafan. Sementara itu, anak-anak Adam alaihi salam membawa kapak, pedang, dan golong. Para malaikat berkata kepada mereka, Wahai anak-anak Adam, apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian cari? Mereka menjawab, Ayah kami sedang sakit dan beliau menginginkan buah-buahan dari surga. Para malaikat kembali berujar, Kalian pulang lagi saja. Sesungguhnya, Ayah kalian telah mendapatkannya. Setelahnya, para malaikat datang menemui Adam alaihi salam. Saat Hawa, istri Nabi Adam, melihat kedatangan mereka, ia mengetahui bahwa mereka adalah para malaikat. Hawa segera berlindung mendekati Adam alaihi salam. Lalu Adam alaihi salam menuturkan, Menjauhlah dariku, Sesungguhnya aku datang sebelum kamu. Oleh sebab itu, Menjauhlah dari hadapanku dan dari hadapan para malaikat Tuhanku. Tak lama, Malaikat mencabut nyawa Adam alaihi salam. Kemudian memandikan, Mengafani, Dan mengolesi tubuhnya dengan wawangian. Selanjutnya, Mereka mengubur jenazah beliau ke dalam liang kubur yang telah dipersiapkan. Setelah itu, Para malaikat berkata, Wahai anak-anak Adam, Inilah tata cara, Mengurus jenazah, Bagi kalian. Hadits riwayat Ahmad dalam kitab musnanya, Ibnu Katsir menyatakan hadits ini bersanad syuhih. Ibnu Abbas mengutip sumber yang sama, Meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Para malaikat bertakbir empat kali, Saat mensyolati jenazah, Adam alaihi salam. Abu Bakar bertakbir empat kali, Saat mensyolati jenazah, Fatimah. Umar bertakbir empat kali, Saat mensyolati jenazah, Abu Bakar, Dan Shu'aib bertakbir empat kali, Saat mensyolati jenazah, Umar. Disebutkan Asyuti dalam kitab Al-Fadhul Kabir. Tempat Nabi Adam alaihi salam dimakamkan. Dalam kosos Al-Anbiya dijelaskan bahwa Para ulama berbeda pendapat mengenai lokasi makam Adam alaihi salam. Menurut pendapat yang masyur, Jenazah beliau dikebumikan di pegunungan Yang juga menjadi tempat beliau diturunkan, Dari surga, Yaitu di Hindi. Ada juga yang mengatakan jenazah Adam alaihi salam Dikubur di Jabal Abu Kubais, Sebuah gunung di kawasan Mekah. Dikatakan dalam sumber lain, Sebelum badai topan dan banjir dahsyat di zaman Nabi Nuh alaihi salam, Nuh alaihi salam sempat memindahkan jasad Adam alaihi salam dan Hawa Dalam sebuah peti. Kemudian, Jenazah keduanya dimakamkan di Baitul Magdis. Pandangan ini juga diceritakan oleh Ibnu Jarir. Ibnu Asakir meriwayatkan pula dari sebagian perawi, Ia berkata, Kepala, Jenazah, Adam alaihi salam berada di Masjid Ibrahim, Sementara kedua kakinya berada di bebatuan di Baitul Magdis. Ada pun Hawa wafat setahun setelah kematian Adam alaihi salam. Itulah tadi kisah Nabi Adam yang wafat dan dikavani kain dari surga. Semoga dapat menambah ilmu serta iman. Amin. Allahualambisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!